Bagaimana lagi bos sekalian, jadi sebenarnya kunci tadi, yang kunci saya katakan tadi, kita tuh sering masalah kita tuh apa sebenarnya, masalah kita tuh kita menghilangkan ya, menghilangkan unsur ya secara umum ya, unsur secara umum yang utuh pada satu makanan, ini contoh begini, ikan, ya, ikan itu, ada seorang dokter Jepang, ada buku saya baca tentang beliau itu, itu Masya Allah dikatakan bahwa bagusnya ikan tuh dimakan saksa ikannya, semua ikan tuh dimakan, jadi sisiknya jangan dibuang, jangan dibuang, karena sisiknya ikan itu ada kolagennya, kepalanya ikan itu kolagennya tinggi, matanya ikan itu kolagennya tinggi, ya itu yang bisa kita buang, itu yang konsep whole food sekarang itu, ya, maka, hal-hal seperti inilah yang seringnya kita, apa namanya ya, kita lupa gitu lah, bahwa sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya telah menciptakan semua itu dalam keadaan seimbang dan sempurna jadi makanlah saksa itunya, makanya kalau sekarang saya bikin jahe, saya bikin kunyit, saya gak kupas kulitnya kenapa gak kupas kulitnya, karena kulitnya itu memang bermanfaat ya, tinggal nanti disaring aja cuci bersih tentunya, cuci bersih, ya, kontaminannya kita buang semua, lalu diparut saja, nanti tinggal disaring ya, seperti itu, ya, makanya, sebenarnya sekarang itu istilah, atau beberapa konsep-konsep kesehatan sekarang itu, sebenarnya orang tua kita jamal sudah ngerjain ya, contoh mungkin kalau kita bicara tentang, apa itu namanya, kampanye-kampanye non-gluten gluten itu kan terigu, ya, terigu, yang katanya bisa menyebabkan likigat, likigat itu kebocoran, usus gitu lah jadi, bagian dari usus itu masuk ke dalam darah, seperti itulah itu menurut para ilmuwan, nah, ternyata orang tua kita udah nunjukin, makanya mereka tangguh-tangguh sekalian mereka zaman dulu, gak makan terigu, mereka makan yang singkong, singkong kan non-gluten mereka gak makan terigu atau roti, mereka makannya ubi, kan non-gluten itu mereka makan jagung, itu kan non-gluten, makanya, kalau biasanya hubungan dengan masalah kewanitaan, kista, tumor, segala macem kalau ada yang bisa tanya sama saya, misalkan, dok, ini herbalnya apa, segala macem, terapinya, segala macem saya tanya dulu, kamu makannya apa? oh, saya jarang makan, oke, jarang makan tiap hari makannya apa? ngemil, ngemilnya apa? ternyata, cek-cek-cek, ujung-ujungnya ke tepung, terigu ya, makanya dalam Islam ya, Nabi juga mengajarkan itu, meskipun disana kan terbatas ya, ada salah satu tepung yang disebutkan Nabi SAW, ya, yang itu tepung itu bisa memberikan kebahagiaan, menghilangkan kesedihan tepung itu namanya Talbinah dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi menyebutkan Talbinah itu menghilangkan kesedihan dan memberikan kebahagiaan ceritanya apa kok bisa seperti itu? ternyata karena serat yang sekarang dunia modern menyebutkan sebagai short chain fatty acid atau SCVA ya, itu didapatkan dimana? didapatkan salah satunya dari serat-serat yang ada pada kurma, ya, tepung-tepung non-gluten ya, itu Masya Allah makanya kalau Anda lihat, Anda kita baca dalam Al-Quran sebagian besar makanan-makanan penghuni surga itu beberapa sekalian, itu kalau banyakannya buah-buahan